Ayat ini menjelaskan, apakah kita ingin masuk surga? Itu kita dapat ujian, kita diuji. Sanggup ya, sabar atau tidak sabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sekarang mau ngaji lagi. Dengan sabar, kita mengikuti pengajian. Di Daud mana sih? Tidak tahu, gue emang gue ini. Kenapa? Biasaan emang tuh, Aki-Aki tuh. Iya, iya, Bi. Ini. Kenapa? Murid-murid. Murid-murid. Ki Daud pada kemana, Ki? Biasaan orang. Oh iya, Aki belum datang ya? Iya. Gue kasih tahu. Kan kalau tidur malam-malam dulu udah bisa bilangin tuh, Bi. Jangan ngeronda, jangan ngeronda besok ngaji. Masih aja nekat. Ini kan gini kan? Kenapa? Itu suka tidur malam-malam. Ya kan ronda bagus. Oh tapi terlambat ya? Iya tapi terlambat. Ini gak bagus. Adik-adikmu yang perempuanya gimana? Astaga. Aduh perempuanya, Bi. Bagaimana keimanan kita mau meningkat? Iya, iya, iya. Sabar, sabar. Aduh. Udah usah sewot, kau usah marah-marah. Nanti juga datang. Yaudah kita ini. Nah. Nih, gini. Aki-aki. Yuk Allah. Ini dia ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf, Bi. Aduh. Ya Allah. Aki-aki lari-lari. Kesehatan. Sampai bangun dulu dong. Belum wudu? Belum. Aduh, maaf-maaf, Bi. Kebiasaan. Udah, udah, udah. Kebiasaan. Apaan sih? Lu mau marah. Fidi, Fidi, Fidi. Ini orang tua. Sopana. Siapa yang mau pukul? Ini gata. Oh, bos. Oh, bos. Jangan suudon. Ya, Bi. Gatau, Bi. Lu marah-marah sih. Jangan dipukul. Oh, iya. Ya, gitu. Makasih, Fidi. Udah ngingetin. Sampai lupa wudu katanya. Iya. Kemana aja, Aki? Merona. Oh, betul kata Fidi. Merona tuh. Ya, kalau Ronda yang anulah. Ingat besok mau ngaji. Kan bisa ganti ya. Ya, malu. Ini adik-adiknya Fidi 2 kemana ini? Cewel kemana. Astaga. Lom datang. Tuh, tuh, tuh. Masih ikut nge Rona lagi mau. Tuh, tuh. Oh. Kemana aja, Neng? Barusan lagi di situ dulu. Iya, iya, iya. Mana adikmu lagi? Di situ. Bentar lagi datang. Bentar lagi datang. Bentar lagi datang. Iya. Yaudah, yuk. Kita mengaji ya. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam. Icah. Ikut-ikutan terlambat. Malawana juga. Enggak. Udah, gak usah dibahas. Aki-aki. Wah, gak ngomong telat. Udah, udah. Sabar, Fidi. Sabar, Nang. Ya. Ini gara-gara. Tadi kan Aki telat nih. Abi ngomong sabar, sabar, sabar mulu. Emang sabar itu apa sih? Oh, sabar itu apa? Begini sabar itu ya. Jadi kalau ada orang yang tidak mampu menahan sabar. Padahal kalau tidak ditahan, dia bisa berbuat dosa. Itu ada tiga kondisi tuh. Sabar dari menerima musibah. Kena musibah, kecelakaan, menggerutu, marah sama Allah. Dosa. Nyalain orang lain. Dosa. Sabar dalam ketaatan. Gak pernah ninggalin sholat Jumat. Gak pernah ninggalin sholat tiba waktu. Gak lupa wudu. Sabar, gak pernah telat. Dimaafin. Dimaafin. Ya, dimaafin. Gitu. Jadi kondisi yang lainnya apa? Kita bertobat. Gak ngulangin lagi. Sabar itu. Ya. Ya. Inna allaha ma'assobirin. Wassobiru warobitu. Ya. Tawakal ala Allah. Udah ada batasnya. Nah orang yang sabar. Tuh itu mulia ya. Jadi. Bersabar yang berat itu. Setelah bertobat. Bertobat. Aduh temen-temen asok suci lo. Ini Ibi. Kenapa, kenapa? Amin juga pernah dengar anda. Kalau iman itu. Terbagi menjadi dua bagian. Yaitu. Sabar sama syukur. Berarti sabar itu termasuk iman juga ya Biya. Itu gimana Bi? Begini. Sabar. Adalah aplikasi dari iman. Jadi rasa syukur kita beriman kepada Allah. Yaitu. Aplikasinya. Sabar. Muter-muter gak tuh? Ngerti kan? Insya Allah. Sabar tetap ngaji. Temennya telat. Bukan di. Marahin. Tapi sabar juga. Ditegur langsung. Nurut. Subhanallah. Aduh. Seneng banget ya Abi punya murid-murid yang. Gimana ya. Abi juga kadang-kadang. Kau lagi nyopir tuh. Pengennya. Ngelakson aja. Iya. Nah sekarang. Dalam perjalanan pulang atau pergi bawa mobil sendiri. Berapa kali ngelakson kalau yang perlu aja. Ada orang nyebrang. Tit, tit. Jangan nyebrang misalkan. Kan gak bisa ngomong. Eh, eh, tit. Oh dia gak jadi nyebrang. Tapi kalau cuma mau nyusul dikit. Ah gak usah lah penyet-pencet ke lakson. Iya. Apalagi di jaru sekolah ya. Iya di pasar. Wah jalur macet itu. Jalur macet. Emangnya mau tidur disini. Silahkan aja. Kalau mau disusul kasih. Kalau mau nyusul lagi. Kejar lagi. Kan gitu gak usah penjalan-kejaran. Itu kalau di jalanan. Iya. Jadi. Sabar itu sikap orang beriman. Eh. Menjadikan dia itu. Apa ya. Kalau orang yang bersabar itu. Semua urusan jadi baik. Coba aja. Berantem sama orang. Sabar. Semua urusan jadi baik. Tapi jangan sampai kena pukul ya. Wah itu lain ya. Lain. Kalau tiba-tiba dipukulin kan kita. Makanya bersabar. Latihan bela diri. Oh. Nah dipukul menghindar untuk tidak membalas. Misalnya gini. Mau diajak berantem. Kita lari nih. Itu udah menyelamatkan dua orang. Dirimu dan dia. Sabar. Kata orang pengecut. Enggak. Sabar. Karena kalau gak sabar. Iya. Kita pukul dia. Celaka. Celaka. Kan harus dibalas lagi dengan pukul. Gitu ya. Jadi sabar terkait dengan aplikasi keimanan. Makanya orang iman gak sabar aneh. Iya. Berarti Fidi gak sabar. Maksudnya mau menegur. Kenapa? Kan menurut ketatan pada syariat. Menurut syariat melanggar. Terlambat itu kan melanggar. Nah ini sebetulnya yang negur. Maksudnya Abi. Mewakili Abi boleh juga. Tapi lain kali dengan kata-kata yang baik. Baik. Gitu. Kan ini bapak. Bapak. Maaf ya kik. Oh di maaf. Alhamdulillah. Di maaf. Tadi marah-marah sama adik-adik perempuanmu. Maaf ya adik-adikku. Maaf sama adik-adikku. Maaf sama adik-adikku. Iya gitu. Abis seneng. Dinasehatin langsung taat. Semia'na wa'atwa'na. Itu orang sabar. Mendengar nasihat. Terima. Praktekin. Kalau enggak apaan. Apaan. Ini senyumnya ya Allah. Mengingatkan Abi. Jadi semangat terus. Baik anak-anakku. Ya. Abi. Lanjutkan lagi. Setelah. Aki wudhu. Ya. Yang mau wudhu dulu. Alhamdulillah 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 sub indo by broth3rmax